Intro Teman-teman pada kesempatan kali ini kita bakal membahas dan mengangkat tema yang berkaitan dengan bagaimana perasaan dia terhadap kamu bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya kita bakal melihat apakah dia mencintai kamu dengan tulus apakah dia siap dengan segala sesuatu yang ada dalam diri kamu kekurangan maupun kelebihan kamu juga dan kita bakal melihat hubungan kamu seperti apa saat ini dan ke depannya oke dengan kartu ini saya nanti bakal melihat seperti biasa saya keluarin 5 kartu terlebih dahulu terus kemudian nanti saya susulkan kartu-kartu berikutnya dan bacaan ini bersifat general ya teman-teman jadi bisa jadi tidak akan semuanya resonate kemudian video ini juga bersifat timeless jadi kapanpun kamu nonton video ini tentu masih berlaku dan juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi private reading spiritual life coaching juga silahkan aja untuk bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di disini ya atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi teman-teman saya sengaja untuk mengangkat tema ini karena saya kepengen membantu teman-teman untuk melihat lebih dalam secara umum melihat lebih dalam bagaimana perasaan dia terhadap kamu bahwa hubungan ini sebaiknya mau dilanjutkan atau tidak ya nanti kita akan lihat dari kartu-kartu yang kita keluarkan nah situasi dan kondisinya nanti seperti apa semua nanti akan terjawab lewat kartu dan saya juga mencoba menarik secara kolektif ya energinya secara batin saya juga mencoba untuk melihat bagaimana sih energi dia ke kamu oke jadi saya melihat bahwa teman-teman juga mungkin ada yang sedang penasaran dengan hubungan kamu sendiri ya teman-teman disini suasananya hujan nih ya hujan deres ada petir-petir ada geluduk-geluduk juga mudah-mudahan semakin mewarnai suasana sore hari semakin romantis semakin asik saya take video sore hari dan suasananya hujan hujan-hujan ya berkah oke teman-teman kita bakal melihat kita buka 5 kartu terlebih dahulu mudah-mudahan kabar kamu selalu baik dan juga sehat ya dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk mengikuti channel Damar Aji mudah-mudahan mudah-mudahan hal-hal yang saya sharingkan di video bisa memberikan pencerahan-pencerahan dan hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman oke karena setidaknya apa namanya ini bisa dijadikan sebagai ya referensi sebagai bahan-bahan pertimbangan buat teman-teman agar nanti teman-teman ke depannya juga bisa mendapatkan kehidupan yang tentunya lebih baik lagi ya oke kita keluarin kartu satu-satu disini ada abundance ya kita rapikan terlebih dahulu kita keluarin 5 kartu dulu di baris pertama ya teman-teman ya oke nah saya akan melihat bagaimana perasaan dia terhadap kamu ya yang jelas saya menangkap energi bahwa di hubungan kalian berdua disini memang ada rasa cinta ada perasaan sayang dan sebagainya tetapi saya menangkap ada sesuatu yang sepertinya menjadi sebuah ganjalan diantara hubungan kalian berdua ya teman-teman mudah-mudahan suara suara hujan suara petir geluduknya itu tidak mengganggu tapi justru memperindah memperindah suasana sore hari ini suasana video ini ya benar-benar tidak mengganggu suara hujannya jadi sekali lagi saya menangkap ada sesuatu yang menjadi ganjalan-ganjalan di dalam hubungan kamu antara kamu dengan dia ya kamu memang sudah menjalin hubungan ini dan kamu memang ada ikatan batin tetapi saya merasakan bahwa disini ada sesuatu yang sepertinya bagi dia itu ganjel buat kamu juga ngeganjel nah saya akan mencoba membaca dari 5 kartu disini pada dasarnya saya melihat dia mencintai kamu tetapi ada hal-hal yang menjadi ganjalan bagi dia yang pertama adalah di masalah finansial di masalah finansial saya melihat dia sepertinya masih kayak ada perasaan tidak percaya diri terhadap finansial yang saat ini mungkin bisa dikatakan penghasilan dia memang bisa dibilang tidak pasti ya naik turun besar kecilnya dan sebagainya dan itu membuat dia merasa tidak terlalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi ya karena apa karena bagaimanapun ketika dia menjalin hubungan bersama kamu apalagi sampai pada tahap yang nanti serius gitu kan tahap yang selanjutnya menikah dan kemudian punya anak dan sebagainya itu yang menjadi sebuah pertimbangan besar bagi dia juga dia merasa bahwa di masalah keberlimpahannya abundance disini berkaitan dengan finansial dia masih merasa belum mapan dan itulah yang menjadikan jalan bagi dia rasa percaya diri dia itu masih tidak terlalu tinggi ya jadi ada semacam keraguan-keraguan yang membuat dia itu masih belum terlalu yakin dengan apa yang nanti ke depannya terjadi maka di kartu kedua disini ada compromise ya jadi artinya dia masih berkompromi dengan dirinya sendiri dengan situasi dan kondisi yang ada sebelum nanti jauh melanjutkan hubungan ini bersama kamu juga secara mendasar atau prinsipnya bahwa dia itu mencintai kamu tetapi ada ganjalan-ganjalan yang saat ini sedang dirasakan sehingga mungkin di dalam hubungan ini kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang tidak lepas gak lost gitu loh ada sesuatu yang mungkin kamu sudah menangkap bahwa dia itu kayak kurang apa ya kayak sekarang ini agak-agak kayak menjauh agak menjaga jarak nah menjauhnya itu saya pikir disini tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan seseorang lain atau orang lain itu gak ada atau seseorang itu gak ada ya saya melihat gak ada gak ada arah kesana di kartu ini saya melihat di beberapa kendala adalah yang pertama adalah di masalah finansial ya dan sekali lagi dia sedang berkompromi berkompromi kompromis terhadap diri sendiri maupun keadaan maupun situasi bahkan ibarat kata sekarang dia sedang melakukan semacam di kartu ketiga ya ada meditation bring answer dia sedang mencoba mencari jawaban-jawaban dari pesan-pesan Tuhan yang yang selalu dia berdoa kepada Tuhan agar diberikan petunjuk-petunjuk ini baiknya bagaimana ya jadi artinya dia sedang mencoba mencari petunjuk sedang mencoba untuk berdiam diri ya jadi dia bukan menjauh menghindar dari kamu seperti yang kamu pikirkan itu tidak tetapi lebih kepada dia sedang introspeksi diri dia sedang mencoba untuk menggali lebih jauh lagi bagaimana keyakinan dia terhadap hubungan ini bagaimana keyakinan dia terhadap masalah finansial kedepannya bagaimana dan sebagainya karena bagaimanapun dia tipe orang yang bertanggung jawab ya tipe orang yang bertanggung jawab dan biasanya tipe orang yang bertanggung jawab itu tidak gegabah tidak asal tidak asal jalan tidak asal ngambil keputusan dan sebagainya sehingga diperlukan sekali sebuah pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga sebelum dia melangkah dia melakukan sebuah pertimbangan minta petunjuk Tuhan ya mengikuti kata hatinya dan sebagainya jadi kalau misalnya dia terkesan sekarang agak-agak jauh agak menarik diri dan sebagainya jangan berpikir bahwa dia ada orang lain atau ada orang ketiga jangan gitu kan karena tidak selamanya itu hal itu mengarah kepada oh ada orang lain nih tidak selalu ya tidak selalu dan ada sesuatu yang membuat dia harus melakukan forgiveness therapy atau semacam dia melakukan healing maupun releasing karena ada sesuatu yang saya lihat disini mengganjal di hatinya ya dan mungkin ini juga ada hubungannya sama kamu juga ya mungkin dia melihat ada satu sisi dari bagian kehidupan kamu yang sudah dia ketahui dan itu menjadi sebuah pertimbangan besar bagi dia ya entah itu berkaitan dengan masa lalu entah itu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin pernah kamu lakukan atau sebut saja mungkin hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kesalahan kesalahan fatal yang mungkin pernah kamu lakukan ya dan ini otomatis menjadi sebuah pertimbangan bagi dia untuk melangkah lebih lanjut lagi karena bagaimanapun dia kepengen bahwa hubungan ini benar-benar sudah tidak ada lagi campur tangan dari orang lain atau orang-orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu juga maksudnya apa? maksudnya gini dia kepengen hubungan ini bersih tidak ada urusan-urusan dengan orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu ya mungkin mantan kamu atau orang yang berhubungan dengan masa lalu kamu atau suatu kejadian fatal yang pernah kamu lakukan dan sebagainya dan dia kepengen clear pengen bersih dari itu semuanya karena apa? dia melihat bahwa ada situasi dan kondisi yang betul-betul dia pertimbangkan karena dia orangnya kan penuh dengan pertimbangan nih ya jadi dia orangnya sangat berhati-hati dan tidak gegabah maka dia benar-benar as your angels ya jadi dia menanyakan mencari jawaban-jawaban atas apa yang saat ini terjadi nah sekali lagi saya melihat bahwa dia ada ada sedikit bukan sedikit ya kalau boleh saya bilang ada perasaan trauma yang cukup besar dan trauma itu bisa jadi dia alami di kehidupannya sendiri tapi bisa jadi trauma yang masih dia miliki itu ketrigger lagi ibarat luka yang belum sembuh tiba-tiba ada luka baru dan mungkin saya melihat disini ada luka baru itu berhubungan dengan kamu juga gitu loh nah saya pikir coba ya kamu cek apakah memang ada hal-hal yang membuat dia terluka mungkin barangkali karena sikap kamu ulah kamu atau mungkin kesalahan kamu yang fatal dan sebagainya yang ternyata membuat dia itu merasa terlukai perasaannya oke jadi coba silakan dilihat lebih jauh lagi agar teman-teman bisa melihat apa namanya secara lebih jernih tidak keburu emosi karena ini tidak perlu pakai emosi gitu kan ini adalah hubungan yang memang harus dipertimbangkan secara matang jangan sampai hubungan ini dipaksakan yang justru kedepannya adalah tidak langgeng, rusak di tengah jalan dan sebagainya ya jadi lebih baik apa ya kalau bahasa ekstrimnya gini lebih baik gagal sebelum memulai daripada sudah memulai tapi ternyata di depan perjalanan ada kegagalan gitu jadi saya pikir itu adalah hal yang wajar dia tidak kepengen gagal kamu juga saya pikir saya yakin tidak kepengen gagal juga oke jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan kita akan melihat dari kartu klasik tarot ini kita akan melihat sebentar ini belum dikocok sudah ngembali walaupun sebenarnya bisa aja berlaku tapi saya tidak kepengen terlalu cepat saya kepengen ngocok lebih lama lagi biar energinya lebih apa namanya ketarik lebih akurat hubungan kamu dengan dia seperti apa apakah bagaimana perasaan dia apakah dia memang benar-benar siap atau belum ya kita lihat oke 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 loncat satu yes di kartu ini saya melihat ada the chariot ya the chariot kita buka lagi di kartu kedua ada four of swords oke jadi saya mencoba melihat hubungan kamu ke depan ini seperti apa situasi dan kondisinya paling tidak ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan ya buat teman-teman yang saat ini memang sedang berada di situasi yang galau mungkin dengan hubungan yang lagi gak jelas gitu kan kamu ngerasa hubungan ini kok kayak ada sesuatu yang bikin ganjel di perasaan kamu oke teman-teman the chariot kemudian ada four of swords ada five of wands dan kemudian ada judgment the high places jadi saya melihat di sini memang ada energi-energi yang tidak bagus atau kurang bagus yang menyertai hubungan kalian berdua saya melihat kamu sering banget ada selisih pendapat mempermasalahkan hal-hal kecil hal-hal kecil sering diributkan ya itu yang saya lihat di situ nah kemudian saat ini dia sedang mencoba untuk menarik diri ya jadi kalau saya katakan tadi dia seperti berubah sebenarnya bukan berubah karena sesuatu hal atau orang lain tidak tapi dia lebih mencoba untuk menarik diri menenangkan diri karena apa? karena di kartu ketiga di sini saya melihat ada semacam apa ya situasi dan kondisi yang menurut prediksi saya kedepannya ini bakal kurang bagus akan terjadi keributan-keributan nah keributan itu bukan berarti serta-merta besok akan terjadi seperti itu karena pola ini kebiasaan kalian kalian ribut itu sudah terjadi sejak dari sekarang maupun kemarin-kemarin jadi bentar-bentar kamu ribut ya ini jadi ke depan di sini saya melihat bahwa kayaknya hubungan kamu di sini bakal sering ada keributan ya sering ada keributan karena sekarang pun sudah terjadi seperti itu nah maka di kartu ke dua dari baris ke dua di sini ada four of sword yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sedang mencoba untuk apa ya berjaga-jaga ya dia mencoba untuk menjadi orang yang bisa waspada terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya maka dia menarik diri dia bermuhasabah dia merenungkan semuanya ya kalau memang ternyata ini dia anggap tidak tepat artinya dia tidak siap dia tidak apa ya tidak bisa menjalani hubungan ini lebih lanjut saya pikir ini mengarah ke sana ya kalau saya lihat dari energi di sini karena terlihat di kartu ketiga di sini ada ada pertengkaran-pertengkaran dan perselisian yang yang sepertinya berpola ya kalau berpola itu berarti kan selalu begitu begitu-begitu dan begitu terus di kartu keempat di sini saya melihat ada judgment ya jadi hubungan kamu itu kental sekali energi lama energi masa lalu itu sangat mengganggu hubungan ini baik dari kamu atau baik dari dia ya saya melihat di antara keduanya saya melihat dia juga sangat ini ya terganggu dengan kehidupan masa lalu ya entah itu masa lalu kamu atau entah itu masa lalu dia sendiri tapi yang jelas energi bisa vice versa dan kebolak-balik karena di kartu keempat di sini saya melihat bahwa energi sisa-sisa yang berhubungan dengan masa lalu itu kayaknya sampai sekarang masih ada banget gitu loh bahkan ada sesuatu yang yang berkaitan dengan masa lalu yang sampai sekarang itu tidak bisa dihilangkan nah sesuatu dalam tanda kutip itu hanya kamu yang tahu gitu loh saya mencoba membaca tandanya saja ya tapi saya tidak mau mendetailkan lagi karena setiap orang nanti kasusnya pasti berbeda tetapi sesuatu itu saya merasakan ada ya jadi ada sesuatu yang menjadi ganjalan yang sampai sekarang sesuatu itu itu tidak bisa dihilangkan gitu loh ya itu di kartu keempat nah the height priest di sini menunjukkan adanya pesan di mana kamu juga harus menarik diri ya jadi tidak hanya dia tapi kamu juga menarik diri tapi kalau saya lihat dia sudah menarik diri ya seperti yang saya katakan dari kartu keempat di sini dia menarik diri untuk melihat lebih dalam ke dalam dirinya sendiri batinnya sendiri dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar selalu mendapatkan petunjuk dan sepertinya saya sudah melihat bahwa dia kok kayak sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk bahwa ini memang tidak bagus buat dilanjutkan karena dari beberapa rangkaian kartu di sini saya melihat ada semacam kendala-kendala yang muncul dalam kehidupan kamu gitu loh jadi kendala-kendala itulah yang nanti justru akan merusak keadaan dan situasi hubungan kamu ke depannya nanti ya jadi seperti itu oke teman-teman saya akan coba buka kartu berikutnya pakai ini ya oh ya teman-teman yang kepengen konsultasi private reading silahkan aja bisa langsung chat ke nomor W yang tertera di sini kita sudah buka untuk kamu yang kepengen konsultasi dan juga private reading ya mudah-mudahan bisa membantu bisa memberikan pencerahan terutama buat kamu ketika sedang mengalami suatu kebuntuan sesuatu yang bikin kamu tuh gak ngerti harus bagaimana silahkan teman-teman bisa sharing ya dan perlu saya sampaikan bahwa untuk kerahasiaan untuk privacy kamu jelas sangat kami jaga ya jadi gak usah khawatir lagi pula juga gak ada untungnya buat saya kalau misalnya mau ngeser ngeser juga kemana gitu kan antara satu orang dengan orang lain juga tidak kenal gitu kan yang jelas kita tetap punya kode etik dan menjaga hal-hal tersebut agar tetap menjadi sebuah privacy yang sangat terjaga ya saya menjamin itu oke jadi gak usah khawatir teman-teman yang kepengen melakukan spiritual life coaching juga silahkan aja semoga oke this could be the one worth waiting for oke ini ada hubungannya finance career dengan tadi yang saya sudah sampaikan di awal tentang abundance ya bahwa dia sangat mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan apa ya kemakmuran kesejahteraan dan juga apa namanya finansial ya kemudian selanjutnya saya coba shuffle lagi disitu hujan gak teman-teman disini lumayan sering hujan gitu kan lumayan sering hujan tapi kadang-kadang sebentar-sebentar aja unrequited love oke teman-teman saya coba baca ya this could be the one worth waiting for finance and career romantic feelings dan unrequited love unrequited love ya jadi ada penolakan-penolakan disitu saya melihat secara keseluruhan aja dulu deh saya coba melihat secara keseluruhan ya jadi perasaan cinta perasaan sayang itu ada gitu loh ada dan itu apa ya kalau boleh saya bilang gini gini teman-teman memang tidak mudah ya jadi orang bilang kalau cinta itu berarti ikhlas tulus menerima apalah segala macam tetapi tidak semudah itu karena selalu di dalam cinta di dalam diri seseorang itu kan pasti ada yang namanya ego ya ada ego ada perasaan-perasaan yang kadang-kadang itu tidak bisa menerima sesuatu dengan mudah atau begitu saja ketika hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dia ya jadi ada sih kalau romantic feeling sih ya bahwa perasaan dia itu sayang cinta sama kamu iya tetapi hal-hal tadi juga cukup mengganggu terutama kalau saya bilang di masalah finansial dan karir dan yang berhubungan juga dengan apa namanya perasaan secara khusus secara pribadi yang berhubungan dengan masa lalu tadi berhubungan dengan kejadian fatal barangkali yang pernah dilakukan atau hal-hal yang pernah menyakiti dia yang berhubungan dengan masa lalu itu yang yang sepertinya masih mengganggu di sini nah tidak hanya itu tapi saya melihat secara lingkungan itu banyak juga yang sepertinya tidak mendukung hubungan kamu dengan dia nah kadang-kadang memang seringkali terjadi hal-hal aneh ya teman-teman bahwa yang menjalani itu kamu berdua sama dia tetapi kadang-kadang ada orang lain yang usil yang gak jelas yang memfitnah yang kadang-kadang ngerusak hubungan kalian berdua gitu nah itu kadang-kadang aneh tapi nyata dan itu banyak terjadi dialami oleh banyak teman-teman juga ya jadi sebenarnya gini teman-teman kalau memang di sekitarnya di sekitar kalian di sekitarnya dia ada orang-orang yang mengganggu yang sepertinya tidak iklan kamu menjalani hubungan dengan dia sebetulnya ini juga bisa dijadikan sebuah tanda ya sebuah tanda bahwa alam semesta itu mendukung atau tidak sih gitu loh karena kalau misalnya sebuah hubungan yang didukung oleh Tuhan dan alam semesta tanda-tandanya otomatis juga bagus gitu loh semua orang mendukung gitu kan kalau ada hal-hal kecil pun masalah-masalah kecil wajar gitu kan tapi kalau misalnya disini ternyata kamu sering mengalami hal-hal yang justru mengganggu kamu dan itu datangnya dari faktor eksternal ini bisa dijadikan sebagai tanda bahwa apakah hubungan ini memang direstui oleh Tuhan dan juga alam semesta gitu loh ya jadi itu bisa menjadi sebuah perhatian oke jadi intinya disini saya melihat ada semacam penolakan di dalam diri dia ada sesuatu yang dia tidak bisa menerima ya atau sebaliknya kamu yang tidak bisa menerima dia karena sesuatu hal atau sebaliknya dia lagi karena energi bisa kebolak-balik ya itu yang saya lihat di kartu kelima ya kartu keempat masalah asmara perasaan cinta dan sebagainya itu sih gak diragukan ada ya kemudian ya finance dan finance dan karir ini finansial dan karir ini memang menjadi satu kendala yang yang dia rasakan nah terus gimana dong solusinya solusinya bagaimanapun atau apapun itu saya yakin dengan komunikasi dengan bicara baik-baik tanpa harus ada ego atau emosi-emosi yang tidak penting bicarakan saja ya ini mau dibawa kemana dan mau bagaimana gitu kan karena janganlah kemudian memaksakan suatu kehendak atau memaksakan suatu hubungan ya teman-teman kalau misalnya ternyata begini bahwa ya kalian saling mencintai tetapi ternyata ada sesuatu yang tidak mudah untuk kalian lalui ya otomatis berusaha iya gitu kan tapi kalau kamu sudah berusaha ternyata hasilnya tetap tidak bisa ya saya pikir tidak perlu dipaksakan gitu kan harus ada kelegaan ada kelegowoan untuk mengikhlaskan bahwa kalau memang kalian belum berjodoh ya sudah berarti gak usah dipaksakan gitu loh seperti itu ya itu sih yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah referensi maupun saran-saran bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami hal semacam ini oke terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa sekali lagi yang kepengen subscribe silahkan subscribe aja kalau kamu suka dan kalau misalnya kamu pengen konsultasi silahkan langsung bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini oke dan terima kasih banget yang sudah mendukung channel ini yang selalu mengikuti terima kasih banyak ya oke sekali lagi terima kasih semuanya selalu sehat panjang umur saya Damar Aji salam kajai bandan sampai jumpa selamat menikmati